Intro A'udhu Billahi Minashahatun Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kembali lagi bersama Mang Sukir Yang tentunya akan menemani teman-teman semua Dengan sebuah kisah-kisah horror dan mistis Yang kali ini akan melanjutkan cerita yang sebelumnya Yang berjudul Istri Lawan Selingkuhan Cerita ini ditulis oleh Resti Anjayani Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis Atau teman-teman ingin membacanya secara langsung Teman-teman bisa langsung Cek link yang saya sudah siapkan Ada di kolom deskripsi Oke Tau usah berlama-lama Bagaimanakah untuk kelanjutan cerita kali ini Ini dia kisahnya Selamat mendengarkan Aku melihat sekelebat bayangan hitam Terlihat di dekat kaca jendela Aku berjalan perlahan menuju pintu kamar Untuk mengecek apakah hanya kamarku saja yang lampunya padam Saat berjalan dengan hanya menggunakan senter ponsel Sebagai penerangan Lagi-lagi aku merasa Ada sekelebat bayangan Berjalan di belakangku Sontak aku langsung membalikan badanku Hening Tidak ada siapapun yang kulihat Apakah mungkin Ini hanya perasaanku saja Aku melangkakan kakiku Semakin cepat menuju pintu Lalu cepat-cepat membukanya Ternyata di luar kamar Semua lampu menyala Aku kembali masuk ke dalam kamar Lalu mencoba menyalakan lampu Sampai lampu itu Kembali menyala Keesokan harinya Aku mendengar suara keributan di luar Aliyah Cepat keluar Terdengar Suara teriakan Mas Haris Mau apalagi kamu Pelompas menyakiti adikku Kali ini Suara Mbak Sari yang terdengar Aku yang merasa sangat pusing Karena kurang tidur semalaman Beranjak bangun mendengar suara mereka Tasha sudah berangkat sekolah Sejak tadi pagi bersama Rafa Anaknya Mbak Sari Ini bukan urusan Mbak Aku tahu Aliyah pasti di sini Tolong panggilkan dia Aku langsung keluar kamar Ketika mendengar Ketika mendengar Mas Haris Terus saja mengertak Mas Sari Kulihat Mas Haris Sedang berdiri di dalam rumah Melihatku keluar dari kamar Mas Haris langsung menghampiriku Dia terlihat sangat marah Kamu keterlaluan Aliyah Seharusnya Kamu tidak menyebarkan video itu Sekarang usahaku hancur Gara-gara kamu Kata Mas Haris Berapi-api Usahamu hancur Lalu bagaimana dengan hati aku Mas? Sudah aku bilang Kita bisa menyelesaikan masalah ini Secara baik-baik Aku akan meninggalkan Lisa Jika kamu menghapus video itu Kata Mas Haris Aku tidak percaya Mas Aku tidak akan pernah bisa percaya lagi padamu Sekarang pergilah Aku tunggu kamu Di pengadilan perceraian kita nanti Ucapku Baiklah Kalau itu maumu Tapi akan aku pastikan Kalau Tasya akan ikut bersamaku Tasya akan ikut bersamaku Karena aku ibunya Pengadilan Pasti akan memberikan hak asu Tasya padaku Lagipula Kamu tidak punya pekerjaan Bagaimana nanti kamu menghidupi Tasya? Kata Mas Haris Bersih keras Sudah cukup Sekarang kamu pergi Haris Mbak Sarim mengusir Mas Haris Dari rumah ini Sementara di sisi lain Aku sangat panik Aku takut hak asu Tasya Akan jatuh pada Mas Haris Siang Haris Siang harinya Tasya pulang dalam keadaan menangis Dia berurai air mata Dan berdiam diri di kamar Aku menghampirinya Untuk menanyakan alasannya Tasya Kenapa menangis? Tanyaku Sambil mengusap rambut Dan memeluknya Selingkuh itu apa sih, Mah? Tanya Tasya membuatku tersentak Maksud Tasya apa? Orang-orang bilang Kalau ayah telah selingkuh Lalu ayah dan mama Tidak akan bersama denganku lagi Jawab anak kecil itu Dengan polosnya Mendengar pernyataannya Rasanya dadaku terasa sangat sesak Berita perselingkuhan Mas Haris dan Lisa Sudah diketahui semua orang Dan ini menyebabkan Tasya terpukul Seharusnya aku memikirkan Dampak buruk yang akan terjadi pada Tasya Saat memilih Membuka aksi bejat ayahnya Dengan perempuan lain Tapi aku juga tidak bisa menyembunyikan Kemarahanku pada Mas Haris Aku ingin mempermalukannya Di hadapan semua orang Ternyata ini juga Membuat anakku tertekan Dan malu Maafkan mama nak Ucapku berlinang air mata Hanya kata-kata itu Yang bisa kucapkan saat ini Tanpa menjelaskan apapun lagi Biarlah waktu yang akan Membuatnya mengerti Yang jelas Aku akan membahagiakan anakku Sebisa mungkin Singkat cerita Hari ini Aku membeli sebuah rumah sederhana Menggunakan uang hasil penjualan emas Dan tabunganku Aku tidak mungkin terus menumpang pada Mbak Sari Aku pun berencana Akan mulai mencari pekerjaan Agar bisa memenuhi kebutuhanku Dengan Tasha Sidang perceraian ku sudah diputuskan Hak asuh Tasha jatuh padaku Karena Mas Haris terbukti bersalah Karena telah berselingkuh Di rumah sederhana ini Kami akan mulai hidup yang baru Sementara itu Mas Haris dan Lisa Sekarang sudah menikah Mereka menjual rumah Yang dulu kutinggali bersama Mas Haris Karena telah diusir oleh warga Akibat skandal video perselingkuhan mereka tersebar Aku pikir Semuanya sudah berakhir Tapi ternyata Ini justru awal semua petaka itu bermula Malam Harisat sedang tidur Tiba-tiba aku digecutkan Dengan suara pecahan kaca jendela Yang terdengar sangat keras Aku terbangun Lalu melihat keluar Ternyata ada seseorang Yang melempar sesuatu Pada kaca jendela rumahku Sehingga menyebabkannya pecah Saat ku lihat Ternyata orang yang tidak ku ketahui itu Melempar batu dan bangkai ayam cemani Yang sudah busuk Namun yang lebih mencengangkan lagi Ada sebuah tulisan Yang diikatkan pada bangkai ayam cemani itu Di sana tertulis Namaku menggunakan tinta Dari darah bangkai ayam cemani itu Alia harus mati Malam ini Aku digecutkan dengan pelemparan Bangkai ayam busuk Serta tulisan yang berisi Nada ancaman Siapa yang mengirimkan ini padaku Apa mungkin ini dari Lisa Aku membuang bangkai itu ke tempat sampah Lalu membersihkan pecahan kaca Yang berserakan di lantai Saat sedang menyapu lantai di tengah malam Aku merasa ada sesuatu Yang sedang mengawasiku Membuatku tidak tenang Aku seketika Melihat ke arah pintu Kulihat tirai-tirai bergerak Seperti terkena hembusan angin Segera ku selesaikan Membereskan pecahan kaca itu Lalu masuk ke dalam rumah Dan menguci pintu Aku yakin Ini semua adalah Perbuatan Lisa Karena dia orang yang selama ini Membenciku Meskipun aku tidak mempunyai bukti Wanita yang telah merebut suamiku itu Masih belum puas Untuk menyakitiku Kurebahkan tubuhku di atas kasur Mencoba untuk memecamkan mata Namun baru saja mataku terpejam Tiba-tiba saja Aku merasa sesak nafas Dan ketika ku buka mataku Kulihat seorang perempuan Dengan rambut tergerai panjang Menutupi separuh wajahnya Sedang duduk di atas perutku Aku berusaha berontak Namun anehnya Tubuhku tidak dapat digerakkan Aku mencoba untuk berbicara Namun hanya tawanya Yang terdengar mengerikan Sementara suaraku Tidak keluar sama sekali Ya Allah Tolonglah aku Ucapku dalam hati Tak lama kemudian Wanita itu menghilang Dan tubuhku pun Kembali normal Keringat dingin bercucuran Membasai tubuhku Semenjak kejadian itu Aku langsung jatuh sakit Berhari-hari aku tidak mau makan Berat badanku pun turun drastis Aku lebih sering melamun Dengan pikiran kosong Bahkan sampai lupa Dengan keadaan sekitar Duniaku berubah Menjadi sangat rasing Hanya perasaan takut Yang ada di dalam diriku Hari ini Mbak Sari datang ke rumah Bersama Mas Reno Untuk mencenguku Tasha menceritakan Bahwa aku sedang sakit Pada mereka Karena semenjak kejadian itu Aku tidak pernah memberi kabar mereka Mbak Sari terbelala kaget Saat melihat kondisiku Yang memprihatinkan Tubuh kurus kering Dan tidak terawat Kamu kenapa alia? Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Mbak Sari padaku Aku hanya menatap Mbak Sari Tanpa menghiraukan pertanyaannya Rasanya kepala ku pusing Mataku buram Dan mulutku seperti terkunci Kita bawa saja Alia dan Tasha kembali ke rumah kita Mas khawatir Terjadi sesuatu pada mereka Kata Mas Reno Melihat kondisiku Yang tidak memungkinkan Untuk ditinggalkan Akhirnya Mbak Sari Dan Mas Reno Membawaku kembali ke rumahnya Sebelum pulang ke rumah Kita bawa dulu alia ke rumah sakit Untuk diperiksa Sepertinya dia sakit Tubuhnya pun sampai kurus begini Kata Mbak Sari Mbak Sari Adalah saudara kandungku satu-satunya Sementara kedua orang tua kami Sudah lama meninggal Sehingga dia merasa bertanggung jawab penuh Untuk menjagaku Kami pun pergi ke rumah sakit Namun anehnya Dokter tidak menemukan Penyakit apapun Dokter hanya menyarankan Agar aku tidur yang cukup Dan makan teratur Singkat cerita Suara Azan Mahri berkumandang Ah Sakit Kepalaku sakit Ucapku Sambil menjerit cerit Rasanya kepalaku sangat sakit Bagaikan ditusuk-tusuk Oleh ribuan jarum Mendengar teriakanku Mbak Sari dan Mas Reno panik Kamu kenapa Aliyah? Tanya Mbak Sari Aku hanya berguling ke kanan Dan ke kiri Sambil memegangi kepalaku Kita bawa saja Aliyah lagi ke rumah sakit Kata Mas Reno Mereka pun membawaku kembali Ke rumah sakit Namun anehnya di perjalanan Rasa sakit di kepalaku itu Hilang begitu saja Aku mau pulang Ucapku Iya Nanti setelah kamu diobati Aku gak apa-apa Aku mau pulang sekarang Semenjak kejadian itu Aku seperti Orang yang hilang kewarasan Aku bisa tertawa sendiri Meski entah apa yang ku tertawakan Dan sering berbicara sendiri Dengan percakapan Yang tidak dapat mengerti Kadang juga menangis Di tengah malam Emosiku sangat tidak stabil Bahkan beberapa kali Aku mencoba melakukan percobaan bunuh diri Hal itu membuat Mas Reno berpikir Kalau aku mengalami depresi berat Akibat masalah Dalam rumah tanggaku Kenapa adikku Jadi seperti ini mas Apa yang sebenarnya terjadi padanya Tanya mbak Sari Yang mulai frustasi Dengan keadaanku yang aneh Sepertinya Aliyah mengalami kuncangan patin Akibat perpisahannya dengan Haris Kita harus memeriksanya Kepi psikiater Ucap mas Reno Maksud kamu Aliyah mengalami gangguan jiwa Tanya mbak Sari Terbelala kaget Aku juga tidak tahu pasti Makanya kita harus memeriksakan Pada ahlinya Jawab mas Reno Gila Apa mungkin aku gila Mbak Sari dan mas Reno Menyangka Bahwa aku mengalami gangguan jiwa Tapi dalam hatiku Aku yakin bahwa aku Tidak gila Namun saja rasanya sulit Mengungkapkan ini semua Aku merasa tubuhku Seperti ada yang mengendalikan Sulit untuk dijelaskan Mengenai apa yang terjadi padaku saat ini Hari ini Hari ini Mereka membawaku Menemui psikolog Sementara Tasha dan Rafa Dititipkan pada pembantu Di rumah mereka Serangkaian pemeriksaan Dilakukan padaku Oleh seorang psikiater Di sana mbak Sari Yang menjelaskan Mengenai riwayatku Dan kejanggalan sikapku Yang terjadi akhir-akhir ini Untuk sementara Aku hanya baru Menjalani psikoterapi Yaitu pengobatan Masalah keciwaan Dengan cara berbicara Dengan psikiater Selain itu Aku diberikan obat-obatan Seperti anti depresi Aliyah Kamu harus sembuh Kasian Tasha Kalau kamu begini Mbak yakin Kamu kuat Menghadapi semua ini Mbak juga yakin Kamu pasti akan Mendapatkan laki-laki Yang jauh lebih baik Daripada Haris Ucap mbak Sari Dengan berlinang air mata Wajahku terlihat Sangat pucat Mendengar apa yang Diucapkan mbak Sari Hatiku menangis Tapi ada sesuatu Yang menahannya Kalau kondisi Aliyah Begini terus Terpaksa Kita harus merawatnya Di rumah sakit jiwa Agar kondisinya Semakin cepat pulih Kata mas Reno Tidak mas Aku yakin Aliyah tidak gila Dia hanya Masih terpuruk Dengan keadaannya Tapi kamu Tahu sendiri kan Beberapa kali Dia mencoba Menyakitkan dirinya sendiri Ini tidak bisa Dibiarkan Karena bisa Membahayakannya Kata mas Reno Yang menyangka Bahwa aku memang Mengalami Gangguan jiwa Aliyah Tatap mata mbak Kamu harus kuat Buktikan pada Haris Kalau kamu bisa hidup Tanpanya Jangan biarkan Haris dan Lisa Menertawakan kondisimu Saat ini Mbak Sari Memeluku yang Tanpa ekspresi Sedikitpun Sekarang kita keluar kamar Biarkan Aliyah istirahat Kata mas Reno Ingin rasanya Aku berteriak Aku tidak sakit mbak Aku tidak gila Tapi aku kenapa Namun tak satu kata pun Yang keluar dari mulutku Mulutku seperti terkunci Namun aku masih bisa mendengar Semua perkataan orang Di sekitarku Singkat cerita Suara bel rumah berbunyi Seorang pria dan wanita Tidak tahu malu itu Sedang berdiri di ambang pintu rumah Aku kesini Untuk minta izin Membawa Tasya Menginap di rumahku Ucap Mas Haris Tidak bisa Tasya harus tetap disini Tolak Mbak Sari Aku ini ayahnya mbak Aku juga berhak Untuk menemui Dan membawanya Kata Mas Haris Bersih keras Ayah macam apa kamu Hah Kamu lebih memilih Menghancurkan rumah tanggamu Demi wanita lain Kamu mengganti ibunya Tasya Dengan wanita yang asing yang jahat Teriak mbak Sari marah Jaga ucapanmu mbak Saya bukan orang jahat Kata Lisa geram Lalu apa Wanita baik-baik Tidak mungkin mau merebut Suami orang lain Ucap mbak Sari Yang membuat Lisa langsung terdiam Terserah apa yang mbak katakan Yang jelas Aku akan tetap membawa Tasya Ucap mas Haris Tidak bisa Hak asuh Tasya Sudah jatuh pada Alia Jadi kamu tidak bisa sembarangan Membawanya Kalau begitu Mana Alia Biar aku yang bicara padanya Kata Mas Haris Alia sakit Ini semua gara-gara kamu Haris Kamu sudah menghancurkan hidup adikku Mbak Sari Tidak bisa menahan emosinya Bahkan secara tidak sadar Dia melayangkan tangannya Ke arah pipi Mas Haris Mbak jangan sembarangan Mukul suami saya Nanti saya akan laporkan Perbuatan tidak menyenangkan ini pada polisi Untuk kesekian kalinya Lisa yang melawan Mbak Sari tak kuasa menahan tangisnya Karena meratapi nasibku Sudah Lisa Tenangkan dirimu Aku sudah bilang Mas Untuk apa kamu kesini Mereka tidak akan mengizinkanmu Menemui anakmu Ucap Lisa geram Tapi Tasha anakku Aku sangat rindu padanya Jawab Mas Haris Mbak Sari menarik tangan Mas Haris Lalu membawanya ke kamarku Di sana Aku sedang tertidur meringkuk Mendengar percakapan mereka Melihat kondisiku Mas Haris begitu kaget Aliyah Apa yang terjadi padanya Tanya Mas Haris Lalu berjalan mendekatiku Kondisiku terlihat semakin parah Tubuhku sangat kurus Bagaikan menghidap penyakit Yang mematikan Tatapanku sangat kosong Bagaikan raga tanpa jiwa Aliyah Maafkan aku Aku tidak bermaksud Menyakitimu Maafkan aku Ucap Mas Haris Yang refleks Memeluk tubuhku Dengan berlinang air mata Mas Apa-apaan kamu Lisa berteriak sangat lantang Hatinya seperti terbakar Saat melihat Mas Haris Memperdulikanku Cerita pun bersambung Bagaimana menurut pendapat kalian Jika kalian suka dengan ceritanya Jangan lupa untuk like Comment dan subscribe channel ini Agar bisa mendengarkan Cerita-cerita berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton